Ini pencet merah, ini pencet merah. Tahun 2017 lalu, Dinas Lingkungan Hidup melakukan uji sampel laboratorium di lima titik aliran sungai Tabalok. Dari hasil pengujian, dua titik diantaranya dinyatakan positif mengandung bakteri Escaricia coli atau E. coli, yang melebihi ambang baku mutu kesehatan. Sesuai dengan standar aman, pencemaran bakteri E. coli dalam 1 liter air harusnya hanya sebesar 100 mikrogram per liter. Tetapi dari hasil uji sampel aliran sungai Tabalok di Desa Wayau, pencemaran bakteri E. coli bahkan mencapai 333,16 mikrogram per liter. Dan di Desa Pugaan, pencemaran bakteri E. coli mencapai 119,2 mikrogram per liter. Untuk E. coli yang terendah, ada di Hulu 2, yaitu tempatnya di Desa Jangpung, Kecamatan Tanjung. Nah, sedangkan E. coli tertinggi, yaitu di Desa Wayau, sebesar 33,16 mikrogram per liter. Nah, ini coli tertinggi ini apabila dia melebihi ambang batas atau baku mutu air yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2007 tentang peruntukan dan baku mutu air sungai. Haris menjelaskan, tingginya pencemaran bakteri E. coli di bantaran sungai Tabalong disebabkan oleh aktivitas warga yang masih melakukan kegiatan buang air besar di sungai, serta masih membuang limpah rumah tangga ke sungai. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan ini pun menyayangkan hal ini. Terlebih, sungai Tabalong menjadi bahan baku utama sejumlah instalasi pengolahan air PDAF. Masyarakat pun dihimbau untuk memiliki WC sehat ribadi di rumah, sehingga tidak ada lagi aktivitas BAB yang dilakukan di badan sungai.